Halo semua, bertemu kembali di e-learning bidang kajian mikrobiologi pangan, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Pajajaran. Hari ini kita akan melakukan praktikum mikrobiologi pangan, modul 2 dengan judul Pengamatan Bentuk Bakteri Kapang dan Kamir. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa atau peneliti dapat membedakan bentuk bakteri kapang dan kamir. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan pengamatan bentuk bakteri. Di depan kita sudah terdapat alat-alat dan bahan yang digunakan untuk pengamatan bentuk bakteri. Di antaranya adalah sprayer yang berisi alkohol 70% yang digunakan untuk membersihkan area kerja. Washing bottle yang berisi akuades yang digunakan untuk membilas larutan pewarna pada saat pembuatan film. Satu set larutan pewarnaan gram dan immersion oil, Bunsen, Objek Glass, Cover Glass, Dan beberapa kultur mikroorganisme yang tumbuh pada permukaan agar di dalam cawan petri. Selanjutnya ada ose yang digunakan untuk mengambil mikroorganisme. Dan yang terakhir ada akuades dan pipetetes. Nah, berikut ini adalah reagen pewarnaan gram yang biasanya kita gunakan dalam pengamatan bakteri. Di antaranya adalah kristal violet, Lugol, Alkohol 95% Dan yang terakhir adalah safranin. Di sini juga kita menggunakan immersion oil atau minyak imersi yang berfungsi untuk memperjelas bentuk bakteri pada saat mikroskop. Terdapat dua tahapan pada pengamatan bentuk bakteri. Tahapan pertama adalah membuat film atau apusan bakteri. Seperti biasa, sebelum kita melakukan praktikum atau penelitian, Semprotkan alkohol 70% ke atas permukaan meja kerja kita. Kemudian lap dengan tisu. Kemudian tunggu sampai kering. Setelah itu, letakkan alat-alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, nyalakan bunsen. Bunsen ini digunakan untuk proses fiksasi dari bakteri. Langkah pertama, kita siapkan bakteri yang sudah tumbuh pada permukaan agar di dalam cawan petri. Koloni bakteri yang tumbuh pada permukaan agar dapat berbentuk bulat atau batang. Dapat tumbuh di atas permukaan agar atau aerobik, Di tengah atau di bawah permukaan agar, Atau yang biasanya kita sebut anaerob atau anaerob fakultatif. Di sini kita bisa lihat terdapat beberapa bakteri dengan beberapa warna. Di antaranya, bakteri berbentuk bulat berwarna orange, dan terdapat bakteri berbentuk bulat berwarna putih. Ambil objek gelas dan cover gelas. Ambil tisu, kemudian basahi dengan alkohol 70%. Selanjutnya, bersihkan objek gelas. Dari noda atau kotoran yang menempel. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian kita letakkan di atas aluminium foil yang telah dibersihkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya, cover gelas juga sama. Dibersihkan dengan alkohol 70% sampai benar-benar bersih. Ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena cover gelas ini sangat tipis dan mudah pecah. Selanjutnya, Ose kita sterilisasi dengan memijarkannya di atas api bunsen. Kita pijarkan sampai memerah. Dari ujung bulatan kawat sampai pangkal ose. Seperti ini. Ose kita biarkan dingin terlebih dahulu. Kemudian kita ambil objek gelas yang telah dibersihkan tadi. Kemudian pipet akuades. Teteskan sedikit akuades atau satu tetes saja di atas permukaan objek gelas tepat di tengah-tengah seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil cawan petri berisi koloni bakteri. Kemudian kita tentukan bakteri mana yang akan kita ambil. Di sini kita akan mengambil bakteri berbentuk bulat dan berwarna putih. Kemudian kita ambil ose. Kita ambil satu ujung ose saja. Kemudian kita ambil objek gelas. Letakkan ose tepat pada akuades. Kemudian sebarkan dengan memutar searah jarum jam. Setelah tersebar dengan rata. Jangan lupa mensterilkan kembali ose. Kemudian kita lakukan fiksasi atau pelekatan dengan cara melalukan gelas objek di atas api secara cepat. Kita lakukan sampai semua akuades atau air menguap. Nah, sekarang semua air di atas permukaan objek gelas telah menguap. Dan terlihat kering seperti ini. Kemudian kita berikan label. Bulat putih. Lalu kita tempel. Pada bagian sisi yang tidak panas. Nah, kita sudah masuk pada tahap kedua yaitu pewarnaan gram. Apusan bakteri atau film. Kemudian kita teteskan larutan pewarna yang pertama urutannya adalah kristal violet. Ambil kristal violet. Kemudian kita teteskan di atas film. Di sini tidak ada aturan berapa tetes yang kita gunakan. Tetapi agar kristal violetnya ini meng-cover atau menutupi dari film yang telah kita buat tadi. Kemudian kita biarkan selama 1 menit. Setelah 1 menit. Bilas dengan menggunakan akuades. Bilas dengan cara memegang gelas objek pada posisi miring. Setelah 1 menit. Bilas sampai larutan kristal violet bersih atau habis. Kemudian buanglah sisa air yang tertinggal dan keringkan. Bagian bawah bisa kita lap dengan tisu secara perlahan. Dan bagian samping kita lap dengan menekan-nekan secara halus. Untuk bagian tengah tidak boleh dilap dengan tisu. Cara mengeringkannya adalah dengan memegang erat salah satu sisi objek gelas. Kemudian kita gerakan naik turun atau kita kipas-kipas sampai kering. Setelah kering atau tidak ada air yang tersisa, kemudian kita lanjutkan tahapan pewarnaan gram dengan menggunakan reagen yang kedua, yaitu Lugol. Kita teteskan Lugol tepat di atas apusan bakteri seperti tadi. Oke. Kemudian diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, miringkan objek gelas, kemudian bilas kembali dengan akuades sampai larutan Lugol habis atau bersih. Kemudian bagian bawah dan pinggir objek gelas, kita lap dengan menggunakan tisu. Dan seperti tadi, bagian tengah, kita kipas-kipas sampai kering. Selanjutnya, hilangkan warna pada objek gelas dengan menggunakan alkohol 95% selama 10-20 detik atau sampai warna tidak luntur lagi. Di sini saya menggunakan waktu 15 detik, kemudian bilas dan keringkan kembali. setelah kering, warnai lagi dengan larutan safranin selama 0-20 detik. Di sini saya menggunakan waktu 10 detik. Kemudian bilas lagi dengan akuades dan kemudian keringkan kembali. selamat menikmati. selamat menikmati. setelah kering, teteskan dengan satu tetes minyak imersi atau immersion oil, kemudian kita tutup menggunakan cover glass diusahakan pada saat menutup tidak terbentuk gelembung di bawah cover glass nah jadinya seperti ini disini kita mempunyai dua buah film atau apusan bakteri yang satu bakteri dari koloni berbentuk bulat berwarna putih dan yang satu lagi berbentuk bulat berwarna orange keduanya akan kita periksa di bawah mikroskop menggunakan lensa objektif pertama kita letakkan objek glass pada meja preparat seperti ini kemudian kita atur posisinya kira-kira bagian manakah yang akan kita amati di bawah lensa objektif terdapat dua pemutar untuk memposisikan preparat sesuai dengan posisi yang diinginkan untuk pemutar yang atas untuk maju dan mundur atau ke bawah dan ke atas sedangkan pemutar yang bawah untuk posisi ke kanan dan ke kiri terdapat empat buah pembesaran yang pertama yang berwarna merah yaitu pembesaran 4 kali kemudian yang kuning pembesaran 10 kali dan yang berwarna biru pembesaran 40 kali dan yang terakhir yang berwarna putih pembesaran 100 kali setelah kita atur posisi preparat kemudian kita dekatkan mata kita ke dekat lensa okuler ini terdapat dua knop pemutar yang berukuran besar berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan meja preparat perlahan kita naikkan meja preparat sampai terlihat adanya tumpukan bakteri sedangkan knop berukuran kecil berfungsi untuk memfokuskan kemudian kita posisikan lagi ke bawah ke atas ke kiri ataupun ke kanan kita lihat pada lensa okuler kita cari bagian bakteri yang terlihat terpisah tidak menumpuk pada saat awal pengamatan mikroskop pembesaran yang kita gunakan adalah pembesaran yang paling kecil yaitu pembesaran 4 kali inilah gambar bakteri yang terlihat pada saat pembesaran 4 kali gambarnya masih tidak terlalu jelas dan terdapat adanya tumpukan bakteri disini sudah terlihat warna bakterinya berwarna ungu selanjutnya kita ganti pembesarannya menjadi pembesaran 10 kali disini kita tidak usah menurunkan atau menaikkan meja preparat lagi yang kita lakukan hanya memutar penuh fokus ini adalah gambar yang terlihat pada saat pembesaran 10 kali disini terlihat bakteri sudah mulai terlihat tetapi masih berbentuk kecil-kecil nah setelah itu kita ganti pembesarannya dengan pembesaran 40 kali yang kita lakukan hanya menggeser ke kanan dan ke kiri untuk melihat bentuk bakteri yang lebih jelas kemudian mengatur fokus agar gambar menjadi lebih fokus inilah gambar yang terlihat pada pembesaran 40 kali dimana disini bentuk bakteri sudah mulai terlihat dan ukurannya menjadi lebih besar sama seperti pembesaran 10 dan 40 kita hanya perlu mengatur posisinya ke kiri atau ke kanan bisa ke atas juga atau ke bawah dan mengatur fokus agar gambar bakteri terlihat lebih jelas selanjutnya kita ganti pembesarannya menjadi pembesaran yang terakhir yaitu pembesaran 100 kali inilah gambar bakteri yang dapat terlihat pada pembesaran yang paling besar yaitu 100 kali dimana disini bentuk bakteri terlihat lebih jelas dan terlihat lebih besar nah yang ini adalah preparat dari bakteri berbentuk bulat berwarna orange mari kita lihat di mikroskop inilah hasil mikroskop dari preparat tadi nah teman-teman silahkan ditulis pada logbook masing-masing untuk hasil pengamatan buktikum online hari ini yaitu pengamatan bakteri tadi ada dua koloni bakteri yang kita amatin yaitu koloni bakteri bulat dan berwarna putih dan koloni bulat berwarna orange silahkan tuliskan bentuk dan warna dari masing-masing bakteri tersebut kemudian gambarkan bakteri tersebut sesuai dengan video yang telah ditayangkan tadi untuk praktikum pengamatan bentuk kapang dan kamir dapat dilihat pada video selanjutnya selamat menikmati